Soloraya adalah salah satu daerah metropolitan di Indonesia yang memiliki beberapa daerah penyangga seperti kota Surakarta, Pelaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri. Di balik keindahan dan kemegahan kota, masih terdapat beberapa warga Soloraya yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Korem 074 Waras Tratama yang membawahi wilayah teritorial di Soloraya tidak bisa lepas dari tanggung jawab sosial bagi masyarakat Soloraya. Merenovasi rumah tidak layak huni masih menjadi pilihan yang terbaik guna membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari tugas yang kerasat yaitu kita harus berada di tengah-tengah keseluruhan masyarakat dan mencari solusi. Dimanapun kita berada, bagi satuan wilayah ini salah satu tanggung jawab kita untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Salah satunya melalui program RLTH ini harapannya bisa membantu kita pilih masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan kondisi rumah yang memang sudah tidak layak. Sehingga kita rehab, kita buat seperti yang ada di jalan saya ini. Ini target kita sebelum Ramadan kita sudah selesai, sehingga hari ini kita resmikan bisa segera ditempati. Kebetulan kita ada tujuh kodim dari jajaran Korem, tujuh titik yang kita rencanakan, salah satunya di Boyolali. Yang enam ada di Sukwarjo, Karanganyar, Seragen, di Kota Solo, kemudian ada di Klaten, kemudian ada Wonogiri juga ada. Jadi kita memang baru pertama ini di era kepugina saya, sehingga menjadi percontohan untuk nanti ke depannya. Kita bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di berbagai wilayah, dan tentunya dengan kerja keras dari jajaran Korem, sehingga dapat diwujudkan RTLH ini. Terima kasih buat Bapak Tentara, terutama Komandan Korem dan Komandan Kodim, telah membantu rehab rumah Bapak saya. Sudah memberikan sebuah rumah yang mewah kepada saya dan anak saya. Berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton